Dibantu Raffi Ahmad, warung makan Nunung Srimulat di Solo Laris Manis. Nunung Srimulat mulai mencari alternatif pemasukan baru setelah dituntut mengurangi beban kerja karena sakit. Beberapa waktu lalu, Nunung membuka usaha makanan yang dijual lewat sistem online di Solo. Aku online makanan, itu kan viral banget. Sampai akhirnya aku kewalahan karena dapur rumah kutuh kecil, ungkap Nunung Srimulat di kawasan Tendean, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Usaha makanan Nunung Srimulat makin berkembang setelah Raffi Ahmad datang membantu. Raffi memodali Nunung untuk mencari lokasi guna membuka warung makan. Awalnya kan belum punya tempat untuk makan. Ternyata Raffi denger pas di FYP ini. Katanya, udah, mami pulang aja ke Solo, cari tempat dimana yang enak, yang gimana, nanti aku semuanya yang ngurusin deh. Nanti pokoknya buka, kisah Nunung Srimulat. Yaitu, udah. Akhirnya ya karena itu amanah kan, itu kan amanah juga dari Raffi. Jadi harus saya buktikan ke Raffi gitu, lanjut sang komedian. Warung makan Nunung Srimulat belum secara resmi dibuka. Namun, minat warga Solo terhadap usaha Nunung sudah sangat tinggi. Alhamdulillah sih, warungnya lancar, rame dan banyak banget pengunjungnya. Padahal masih soft opening. Insya Allah nanti pertengahan Desember baru mau grand opening, papar Nunung Srimulat. Nunung Srimulat pun mengucap banyak terima kasih ke Raffi Ahmad, yang sudah membantunya sejak proses pemulihankan kerpayudara. Ia melabeli suami Nagita Slavina sebagai teman sejati. Makasih banget ya, kamu udah banyak banget bantu saat aku sakit. Raffi itu berarti seorang teman sejati. Walaupun dia bantu bukan hanya saya saja ya, banyak yang dibantu, kata Nunung Srimulat. Dia kasih bantuan itu gak minta apa-apa loh. Jadi tempat itu cuma-cuma buat aku, imbuh perempuan 61 tahun. Nunung Srimulat tak lupa menyampaikan doa baiknya untuk Raffi Ahmad dan keluarga atas kebaikan yang telah diberikan. Semoga Raffi dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah. Selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan sehat-sehat, Pungkas Nunung Srimulat. Terima kasih.